Oke, testing, testing Halo guys, apa kabar? Kita lanjut lagi World Truck Baldur's Gate 3 Di part yang kedua ini Ini bakalan membahas tentang Emerald Grove Dan mencari Dua kompanion baru Kan kemarin Kita udah dapat Kompanion Lysel Sama Shadowheart Untuk si Ash Gak tau kenapa kita gak dapat Dia di act kali ini Untuk yang pertama ini Jalan aja Sesuai alur, jangan lupa save Untuk day pertama Atau hari pertama Nah disini kalian bakalan Ketemu Fisher Melayan, disini kita bakalan Disuguhi pilihan lagi Tapi gak apa-apa Terserah aja kalian mau jawab apa disini Di sebelahnya itu ada Shadowheart Disini kalian diberikan dua pilihan Cuman gue langsung saja Wake her Dibandingkan Reach for the artifact Karena Reach for the artifact kayak Bercuma doang sih Setelah kalian ngobrol sama dia Kalian bisa pilih We, you want to stay together Jadi kalian bisa sekalian Recruit si Shadowheart ini Menjadi Komponen pertama di map kali ini Oke Setelah itu Shadowheart bakalan approve Ini bakalan menjadi penanda Kepercayaannya si Shadowheart terhadap kalian Jadi nanti bakalan dibedakan Itu di angkanya Kalau kalian bisa cek di bagian Inventory disini Terus kalian bisa pilih ini Dan kalian bisa lihat ini netral Jadi ada tingkatannya itu Netral, Medium, dan High Jadi kalau sudah sampai di High Kalian bisa buka Situasi baru Dimana kalian bisa Romain sama si Shadowheart Untuk selanjutnya Kita bakalan naikin level dulu Di level Satu ya Eh level dua ya Jadi untuk fight her Ini gak ada pilihan lagi Langsung saja Auto accept Ini kita dapat Bonus action ya Untuk last fight her Dan selanjutnya Untuk Cleric level dua Si Shadowheart Ini Bakalan Kita bakalan bisa Prepare spell disini Jadi gue atur ulang dulu Spell-spell yang paling Gue butuhin disini Ya otomatis Bless Command Golding Bolt Sama Sanctuary Ini juga Perlu sih sebenarnya Seal of Fate Cuman ya Itu aja sih Yang penting buat gue Kalian bisa pilih yang lain Sesuai kebutuhan Cuman gue rekomendasikan Itu Oke Itu kalian bisa Menuju ke bagian Sebelah Utara Atau north Disini kalian bisa Temuin banyak Barang ya Kalian bisa loot Semuanya Yang penting Lihat dia punya Value Kalau di atas lima Itu kalian ambil aja Kalau kurang dari lima Nggak usah Nih Seperti ini Ini lima pas Nggak usah ambil lah Di atas lima aja Karena Bakalan banyak sih Barang-barang yang bisa kalian loot disini Contohnya yang ini Ini item untuk Alchemy ya Jadi kalian bisa merah cek Potion Obat-obat Dan lain semacamnya Ini kalian tinggal Pencet aja Inventory disini Ada banyak pilihannya disini Tapi Karena belum cukup Dia punya bahan-bahan Disini ada tombol Ekstraknya Masih belum aktif Jadi kalian harus Ngumpul sebanyak-banyaknya Bahan-bahan Untuk Alchemy kalian Disini kalian bakalan Nemu buku pertama Kalian Kalian bisa baca Terus simpan Intinya Baca dulu Buku-buku yang Kalian dapat Terus bisa disimpan Atau dijual Disini dia punya value 14 gold Dan juga Kalian bisa lihat Disini ada Supply Atau bahan-bahan Makanan Yang bisa nanti Jadi Makanan Buat kalian Kalau mau Long rest Kalau kalian lihat Disitu Come supply nya Ada Seratusan Terus Kalau kalian bisa Long rest Slot untuk Short rest Bakalan Nambah Nah ini Supply-supply kalian Ada 3 Dan lain semacamnya Jadi Untuk Beberapa Race Ada yang Satu kali Long rest Itu butuh 40 Macam-macam Makanan Yang kalian Temukan Itu berbagai Macam Poin Yang kalian Bisa dapat Untuk Mengisi Long rest Kalian Kebutuhan Long rest Kalian Reload Sekitarnya Disini juga Kalian Bakalan Nemu Lock Pick Yang Disini Nah disini Thiefs Tools Kalian bisa Simpan Ini Baik-baik Jangan Dijual Karena Bakalan Dipakai Untuk Membuka Pintu Dan Chess Dan Ada Juga Satu Macam Yang Namanya Disarm Tools Jadi Dia Bakalan Menyingkirkan Semua Jebakan Jebakan Kalau Misal Ada Chess Yang Dipasangkan Jebakan Itu Bisa Berguna Dan Harganya Juga Lumayan Mahal Kalau Misalnya Kalian Beli Di Shop Orang-orang Yang Menjual Oke Disini Kita Bakalan Nemu Waypoint Atau Fast Travel Pertama Di Samping Rumah Ini Samping Castle Untuk Mengebuka Sepertinya Menurutku Ini Tidak worth it Untuk Dibuka Tapi Kalian Bisa Buka Kalau Kalian Mau Cuman DC Yang Tinggi Tidak Kalian Save Dulu Kalau Mau Coba Buka Karena Memang Setelah Ini Kita Menuju Ke Situ Castle Cuman Masih Lama Ini Tinggi Sekali 20 Dan Kita Kita Cuman Punya Satu Tips Tool Disini Jadi Gue Saranin Tidak Usah Buka Ini Ruangan Karena Di dalamnya Juga Penuh Dengan Jebakan Jadi Jangan Dulu Dibuka Oke Kita Menuju Ke West Disini Kalian Harus Hide Dengan Cara Save Save Dulu Lihat Dulu Dia Punya Area Jangkauan Mata Musuh Itu Ada Merah Merah Kan Tadi Dan Ya Jangan Lupa Di Save Dulu Kalian Bisa Tekan Save Itu Untuk Melihat Arah Dari Musuh Ini Dua Dua Musuh Makhluk Ini Terus Kalian Bisa Lihat Disini Dia Punya Jangkauan Arah Dan Setelah Itu Kita Bisa Shift C Untuk Biar Semua Ke Hide Si MC Kalian Dengan Shadow Heart Jangan Lupa Di Ungroup Dulu Atau Tekan G Biar Si Shadow Heart Nggak Ngikutin Dan Nginjak Area Penglihatannya Musuh Jangan Lupa Di Loot Dulu Ini Nah Kalian Axal Bisa Menghindari Jangkauan Mata Si Musuh Ini Kalian Bisa Ngelakuin Surprise Attack Jadi Dengan Surprise Attack Kalian Bisa Action Dua Kali Nah Kita Dapat Surprise Attack Jadi Dengan Surprise Attack Attack Ini Gue Bakalan Majuin Shadow Heart Dulu Menurutku Ini Encontrernya Mudah Doang Disini Jadi Jalanin Aja Tanpa Menggunakan Skill Skill Yang Membutuhkan Short Rest Dan Spell Spell Yang Bisa Menghabiskan Spell Cash Kalian Yang Level 1 Ini Jadi Pakai Pukulan Biasa Saja Dan Spell Yang Berfokus Ke Action Doang Santai Aja Di bagian Sini Oke Oke Setelah Semua Sudah Dilute Kalian Bisa Maju Kedepan Bisa Dilute Juga Di depan Sini Dan Kalian Akan Menemukan Box Disini Yang Bisa Di Unlock Cuman Jangan Gak Usah Pakai Langsung Saja Dipukul Disini Karena Ada Dua Pilihan Sebenarnya Kalian Bisa Lock Pick Atau Kalian Bisa Hancurin Saya Seperti Ini Lebih Bagus Diancurin Daripada Ngabisin Lock Pick Kalian Bisa Dapat Leader Helmet Disini Gue Bisa Pake Ini Karena Gue Factor Dan Berguna Banget Buat Gue Setelah Itu Kalian Bisa Maju Terus Kedepan Disini Kalian Bakalan Ketemu Sama Companion Ketiga Kita Yaitu Si Asterion Kalian Bisa Ngobrol Langsung Sama Dia Disini Pilih Aja Easily Stand Back Dan Setelah Itu Kalian Bisa Pilih Put It Away We Don't Need To Fight Dan Setelah Itu Is The Mind Flyer Warm It Connects Us Setelah Itu Kalian Bisa Pilih Apology Accepted I Might Have Done The Same Where The Rose Reverse Jadi Dari Situ Kalian Bisa Dapat Shadow Heart Approved Disini Bakalan Ningkatin Kepercayaan Dari Shadow Heart Kalian Bisa Pilih Kalau Untuk Dark Arts Gue Pilih I'm In Quite This Stage But I Think I'm Putra Terus Satelah Itu Yes Unfortunately They Will Turn Us Into Mind Flyers Dan Terakhir You Should Travel With Me Our Arts Are Better Together Jadi Dengan Itu Asterion Bakalan Gabung Dengan Kita Cue Setelah Asterion Gabung Sama Kita Kita Bisa Ngobrol Sama Boar Disini Jadi Kalau Kalian Berhasil Dari Animal Handling Check Setelah Ngobrol Sama Boar Ini Kalian Bisa Dapat Approve Dari Shadow Heart Cue Oh Ya Jangan Lupa Naikin Level Si Asterion Jadi Nggak Ada Pilihan Apa Disini Langsung Auto Accept Saja Disini Intinya Si Asterion Dapat Action Tambahan Kalian Bisa Hide Dash Sama Disengage Dari Skillnya Yaitu Rogue Terus Kalian Bisa Turun Kebawah Kesini Ini Ada Turunan Kebawah Kalian Bisa Jump Kebawah Disini Karena Disini Ada Chess Dan Map Juga Yang Bakalan Nunjukin Equipment Yang Sangat OP Menurutku Terhampai Bakalan Ada Nature Check Ini Kalian Bisa Pindahin Ke Batunya Pake Shadow Heart Karena Dia Yang Bisa Ini Pindahkan Kesini Terus Cek Dia Punya Chess Ada Dibawah Disini Nah Disini Kalian Bisa Nemuin Buku Sama Map Kalian Bisa Read Dan Setelah Itu Kalau Kalian Cek Map Ini Bakalan Ada Disini Hidden Case Oke Setelah Kalian Kembali Ke Atas Kalian Bisa Menuju Ke North East Di Bagian Sini Bakalan Ketemu Sama Mind Flyer Yang Sudah Mati Dan Kalau Kalian Mengarah Ke Atas Ke North West Ini Ada Mind Flyer Yang Masih Setengah Hidup Intinya Setengah Mati Kalian Bisa Interaksi Sama Dia Tapi Jangan Lupa Di Save Dulu Di Pilihan Pertama Kalian Pilih No You Should Before You Should You Terus Setelah Itu Kalian Bisa Intelligent Cek Disini Disini 10 Gampang Ngajar Disini Terus Kalian Bisa Pilih Wisdom Disini Wisdom Check Dan Terakhir Kalian Bisa Pilih Close Those Eyes Forever Itu Kalian Bakal Dapat XP 35 XP Dan Inspirasi Jadi Inspirasi Ini Adalah Spesifik Itu Dia Roll Ulang Kalau Misal Kalian Nggak Berhasil Melakuin Ability Check Dan Semacam Kalau Kalian Nggak Lolos Ya Berarti Kalian Bisa ulang Memakai Berapa Kali Atau Berapa Yang Ada Dalam Inspirasi Yang Kalian Dapatkan Biasa Cap Itu Empat Jadi Sebanyak Apapun Inspirasi Yang Kalian Dapatkan Batasnya Itu Yang Bisa Kalian Pakai Ada 4 Jadi Tidak Tidak Bisa Lebih Dari Itu Dalam Satu Kali Ability Check Cuman Yang Gue Nggak Sukanya Ini Ada Cap Nya Gitu Empat Gitu Jadi Gue Pakai Mood Disini Biar Cap Nya Itu Nggak Ada Batas Jadi Semakin Banyak Inspirasi Yang Gue Pakai Gue Bisa Pakai Semua Itu Tanpa Tersisa Untuk Semua Ability Check Yang Ada Jadi Tanpa Cap Jadi Nggak Terbatas Empat Gitu Karena Agak Rugi Juga Masalahnya Kalau Kita Udah Kumpul Semua Inspirasi Yang Ada Malah Nggak Kepakai Gara Gara Dapat Cap 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 Oh Ya Disini Kalian Bakalan Ketemu Gale Atau Companion Terbaru Kita Jangan Lupa Di Save Dulu Karena Disini Ada Pilihan Yang Bisa Menyebabkan Dia Mati Jadi Kalian Harus Hati Hati Oke Disini Langsung Saja Kalian Pilih Dark Arch Ability Strange Ignore The Arch Domain Grab The Hand And Pull Kalaupun Kalian Nggak Berhasil Disini Seperti Saya Kalian Bisa Langsung Continue Aja Nggak Usah Pake Inspirasi Kalian Bakalan Diberikan Pilihan Tambahan Lagi Untuk Strange Untuk Giliran Kedua Disini Kalian Bisa Ngobrol Semuanya Terus Terakhir Kalian Bisa Pilih Sound Like A Plan You're Welcome To Join Me Jadi Nggak Ada Yang Bakalan Naik Approve Disini Jadi Biasa Aja Disini Intinya Setelah Ini Jangan Dulu Bicara Sama Gail Langsung Dulu Naikin Level Karena Habis Ini Kita Bakalan Lanjut Untuk Menuju Ke Laisel Untuk Soft Clash Disini Gue Pake Definition Karena Ada Port Tensui Disini Karena Diporten Ini Kita Bakalan Diselamatkan Kalau Misal Ada Attack Roll Kita Yang Gagal Atau Miss Dia Bisa Ngebantu Dua Kali Ngubah Roll Kita Untuk Bisa Menjadi Sukses Jadi Dua Kali Itu Dalam Satu Kali Long Rest Jadi Kalau Misal Kalian Mau Lagi Kalian Bisa Long Rest Lagi Jadi Tiap Dua Kali Kalian Bisa Dapat Ability Port Ini Terus Untuk Spell Disini Gue Pilih Magic Missile Sama Long Strike Jadi Long Strike Sama Magic Missile Ini Perlu Tentu Saja Magic Missile Ini Dia Fokus Nya Itu Damage Doang Jadi Dia Nggak Bakalan Miss Itu Bagus Ngebic Missile Terus Untuk Long Stride Disini Dia Bagus Dia Buff Dia Fokus Nya Ritual Jadi Dia Sebenarnya Nggak Bakalan Pakai Spell Slot Kita Untuk Level 1 Nggak Bakalan Pakai Kalau Dia Di Luar Battle Atau Di Luar Sistem Turn Base Jadi Kalau Di Luar Itu Kalian Bisa Bebas Pake Long Stride Kapan Aja Cuy Untuk Prepare Spell Ini Gue Pakai Long Strike Otomatis Magic Armor Terus Magic Missile Terus Thunder Thunder Wave Terus Dan Slip Jadi Untuk Prepercell Ini Jadi Dia Kayak Spell Spell Yang Bisa Kalian Pake Tapi Dalam Lengkup Yang Telah Kalian Pelajari Jadi Kalian Bisa Pilih Dari Spell Spell Yang Sudah Kalian Pelajari Disitu Terus Masuk Di Dalam Preper Spell Nah Di Dalam Preper Cell Itu Itu Spell Yang Bisa Kalian Gunakan Gitu Setelah Gail Udah Bergabung Kalian Bisa Menuju Ke Northwest Disini Kalian Bisa Ngelut Goblin Goblin Yang Ada Disini Setelah Itu Kalian Bisa Menuju North Naik Disini Disini Nanti Bakalan Ada Api Jadi Hati Hati Kalian Bisa Gunain Gail Disini Pakai Spell Dry Of Frost Untuk Menghilangin Api Apinya Disini Dan Kalian Bisa Langsung Menuju Ke North Tujuan Kita Kesini Mau Ambil Sovel Doang Sebenarnya Ada Harta Karun Di bagian Sini Kita Bisa Gali Jadi Kalian Harus Simpan Sovel Baik Baik Jangan Sampai Kalian Jual Karena Gue Pernah Satu Kali Gue Jual Gak Sadar Jual Terus Gue Udah Pertualangan Jauh Gak Ada Kota Dan Semacamnya Dan Shovel Gue Gak Ada Pada Saat Gue Mau Gali Cuy Dan Gue Mesti Balik Lagi Ke Kota Untuk Membeli Shovel Doang Jadi Hati Hati Bagi Kalian Yang Mau Nyari Chess Di Dalam Tanah Itu Betul Shovel Harus Disimpan Di Kompanion Kalian Biar Nggak Sampai Ke Jual Gitu Setelah Itu Kita Bisa Menuju Ke South East Disini Melewati Gerobak Bekas Disini Turun Ke Bawah Turun Ke Bawah Terus Disini Kita Bakalan Ketemu Si Liesel Yang Dikurung Sama Goblin Kalau Nggak Salah Disini Kita Bakalan Nyelamatin Si Liesel Disini Dengan Ngobrol Sama Si Tiffling Yang Dapatin Si Liesel Terkurung Disini Jadi Pilihan Pertama Kalian Bisa Pake Deception This Creature Is Dangerous Get Out of Fear Leave It To Me Ini Bakalan Ningkatin Gale Approve Dan Setelah Itu Setelah Itu Si Tiffling Bakalan Mau Ke Camp Mereka Kalian Bisa Tanya Dimana Camp Mereka Dan Beserta Healing Healer Healernya Dengan Lakukan Precision Check Dan Setelah Itu Kalian Bisa Bilang Say Please Buat Liesel Biar Asterion Sama Shadow Heart Approve Setelah Itu Kalian Harus Singkirin Shadow Heart Dulu Disini Karena Shadow Heart Nggak Setuju Kalau Si Liesel Ini Gabung Dengan Parti Kita Jadi Dia Bakalan Disapprove So Kita Bakalan Singkirin Dia Dulu Disini Taruh Dia Di Bagian Sini Biar 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 Nggak Dengerin Percakapan Kita Dengan Liesel Setelah Itu Baru Kita Bisa Tolong Liesel Dengan Memanah Bagian Bawa Kurungannya Ini Biar Dia Hancur Kurungannya Setelah Dia Jatuh Kita Bakalan Ngobrol Sama Dia Kalian Bisa Pilih All right We Journey Together Dan Menyuruh Liesel Menggantikan Astarion Jadi Astarion Bakalan Pergi Ke Camp Jadi Camp Itu Bakalan Bisa Kita Kunjungin Setiap Saat Jadi Nanti Itu Bakalan Jadi Tempat Long Race Kita Dan Kalian Bisa Juga Ngobrol Sama Companion Companion Kalian Disana Bisa Juga Disini Gail Approve Kalau Kita Gabung Sama Liesel Di Camp Juga Kalian Bisa Ngobrol Ngajak Temen Dan Semacam Jadi Gak Masalah Kalau Misalnya Tukar Menukar Party Disini Jadi Gak Ada Yang Disapprove Sama Approve Untuk Bagian Situ Setelah Itu Kita Bisa Group Shadow Heart Dan Memberikan Item Senjata Ini Ke Liesel Kita Bakalan Pakai Dual Sword Habis Ini Dan Setelah Itu Kalian Bisa Atur Item Item Kalian Disini Setelah Itu Kita Bisa Ningkatin Level Si Liesel Jadi Level Fighter Level 2 Dia Dapat Bonus Action Dengan Syarat Dia harus 1x Long Rest Jadi Ini Sangat Berguna Buat Fighter Kalau Misal Kalian Sudah Short Rest Dia Bakalan Hidup Lagi Aktif Lagi Skill Jadi Kita Menuju Ke East Disini Disini Gue Punya Trick Biar Kita Dapat XP 2x Jadi Jangan Lupa Di Save Disini Kita Bakalan Berhadapan Sama Thief Saya Gatau Dia Masuk Dalam Guilt Thief Atau Tidak Disini Kita Bisa Ngobrol Sama Dia Ini Dan Kalau Ada Pilihan Pilih Intimidation Setelah Itu Dia Bakalan Mau Pergi Setelah Mau Pergi Kalian Tunggu Sejak Sedikit Baru Shift C Langsung Masuk Turn Base Mode Nah Di Turn Base Mode Disini Kalian Bisa Lihat Dulu XP Yang Kalian Dapat Dari Intimidation Tadi Itu 50 XP Jadi Gara Gara Intimidation Tadi Kita Sudah Dapat Satu Kali XP Disini Terus Habis Itu Kita Bisa Majuin Kita Punya Fighter Terus Kita Mulai Surprise Attack Disini Kita Bisa Juga Taruh Laser Di Depan Sebenarnya Cuma Kita Mulai Dulu Surprise Attack Disini Sudah Mulai Surprise Attack Ini Situ Kita Majuin Lysel Jangan Sampai Ketahuan Aja Di Bagian Depan Wah Jangan Lupa Ungroup Hampir Ketahuan Tadi Setelah Itu Kita Sikat Orang Ini Surprise Attack Lagi Terus Habis Itu Kita Pilih Sigel Maju Kedepan Agak Jauhan Sedikit Jangan Sampai Kalian Sama Sama Disini Karena Ada Spellnya Si Magic Caster Disitu Yang Merepotkan Juga Jadi Kalian Harus Berpencar Sedikit Gitu Oke Kita Serang Disini Dulu Oke Biar Dia Mati Disana Terus Sisa Shadow Heart Sado Heart Kita Tempatkan Dia Disini Aja Gak Apa Sikat Sikat Ini Oke Jadi Semua Sudah Kena Cuy Jadi Tinggal Jalan Aja Seperti Biasa Menurutku Setelah Ini Dia Punya Encounter Gampang Menurutku Karena Setelah Ini Kita Bakalan Long Rest Jadi Kalian Gunain Aja Semua Skill Yang Ada Jangan Takut Karena Abis Ini Bakalan Terpulihkan Semua Dari Long Rest Setelah Selesai Kalian Bisa Dapat 15 SP Jadi Total Total Kita Dapat 65 SP Dari Ini Dan Plus Loot Kalian Bisa Dapat Banyak Dari Loot Kalian Bisa Baca Baca Semua Disini Dan Loot Semua Disini Oke Oh iya Jangan Lupa Di bagian East Disini Disini Ada Chess Yang Bisa Kalian Dig Oke Setelah Itu Baru Kita Masuk Ke Long Rest Oke Jadi Ini Long Rest Pertama Ya Oke Sebelum kita Tidur Kita Bisa Ngobrol Ngobrol Dulu Sama Shadow Heart Kalian Bisa Pilih Sure What Is A Good Idea Dan Kalian Bisa Pilih Agree Our Top Priority As Far As I'm Concern Ini Dapat Bakalan Dapat Approve Dari Gail Sama Shadow Heart Setelah Itu Kalian Bisa Ngobrol Lagi Berinteraksi Lagi Sama Shadow Heart Terus Pilih We Should Get To Know Each Other Terus Setelah Itu Kalian Bisa Pilih If You Are Not Comfortable I Won't Press You Ini Bakalan Dapat Approve Lagi Dari Shadow Heart Untuk Selanjutnya Mungkin Nggak Ada Lagi Approve Jadi Kalian Bisa Bebas Mau Bicara Apapun Mencari Tahu Apapun Tentang Shadow Heart Baru Kita Bisa Pindah Ke Companion Berikut Yaitu Astarion Astarion Kita Bisa Pilih Give It A Try Will Need Be Fresh Tomorrow Dan Thank You I Sleep Better For That Bakalan Dapat Approve Dari Astarion Setelah Itu Kalian Bisa Ngobrol Bebas Apapun Tentang Astarion Terus Habis Itu Kita Lanjut Ke Laisel Jadi Kalau Misalnya Laisel Belum Ada Dikasih Pilihan Dalam Interaksi Pertama Kita Interaksi Lagi Dua Kali Jadi Habis Itu Kalian Bisa Pilih Do You Know Much About Mind Flyer Terus Masuk Ke Do You Know What Happened If We Don't Find Cure Terus Setelah Itu Kalian Bisa Disini Agak Tricky Pilihannya Kalian Bisa Pilihan Nomor 3 Disini Atau Fokus Kepada Pilihan Yang Avoid Atau Hindari Mind Flyer Dan Lain Semacamnya Intinya Di Jawaban Pertama Dan Kedua Jangan Dipilih Biar Kita Bisa Dapat Laisel Approve Disini Oke Selanjutnya Mungkin Gak ada Approve Lagi Untuk Laisel Jadi Kalian Bisa Bebas Mau Ngobrol Apapun Untuk Laisel Dan Kita Bakalan Lanjut Ke Companion Kita Berikutnya Gale Di Pilihan Pertama Kalian Bisa Pilih And Good Evening To You Bakalan Dapat Approve Dari Gale Cue Udah Gak ada Approve Lagi Tapi Kalian Jangan Sampai Terlalu Kepok Sama Sigel Disini Karena Bisa Saja Dia Kena Disproof Cue Jadi Kalian Change Subject Baru Kalian Bisa Bahas Hal Yang Lain Tentang Sigel Disini Cue Tidak Terlalu Kepok Oke Setelah Itu Kalian Bisa Keliling Keliling Dari Camp Sini Kalian Bisa Cek Ada Benda Benda Ada Yang Bisa Kalian Ambil Dan Di Bagian Ujung Itu Di Bagian Sini Itu Ada Mirror Yang Bisa Kalian Pakai Untuk Merubah Penampilan Kalian Disini Mirror Magic Mirror Setelah Itu Kalian Bisa Long Rest Disini Dan Kalian Bisa Pilih Sebenarnya Secara Manual Ataupun Secara Otomatis Bisa Dan Setelah Kalian Full Rest Semua Spell Slot Kalian Terisi Kembali Dan Semua Skill Skill Yang Membutuhkan Short Rest Dan Long Rest Bakalan Aktif Semua Jangan Lupa Save Dan Kita Bakalan Lakukan Morning Routine Yaitu Kasih Long Strike Main Karakter Kasih Long Strike Gale Terus Jangan Lupa Magic Armor Gale Long Strike Lai Zel Pokoknya Long Strike Parti Parti Yang Aktif Dan Shadow Hard Juga Pake Long Strike Biar Movement Dia Dalam Satu Kali Turn Lebih Panjang Dibandingkan Biasanya Movement Speed Istilahnya Setelah itu Kita bisa Keluar Dari Camp Setelah itu Kita bisa Panah Di bagian Atas Ini Yang Tali Di atas Ini Biar Dia Punya Batu Jatuh Kebawah Ngerusak Ngerusak Lantai Ini Dan Kita Bisa Masuk Disini Tapi Sebelum Itu Kita Harus Sembunyi Dulu Hide Dulu Dan Perhatikan Baik-baik Disini Kalian Harus Save Baik-baik Dulu Setelah 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 itu Kita Bakalan Lompat Masuk Kedalam Jadi Masuk Kedulu Ke Thorn Base Harus Masuk Dulu Ke Thorn Base Terus Kita Bakalan Loncat Kedalam Karena Kita Bakalan Langsung Lawan Orang Disini Jadi Kita Harus Dapat Surprise Attack Nah Setelah Masuk Kalian Bisa Nempat Range Spell Kalian Spell Caster Kalian Di Bagian Dekat Pintu Dan Fighter Kalian Di Belakang Spell Caster Itu Jadi Contoh Kayak Gini Fighter Gue Disini Terus Habis Itu Gue Tempatin Shadowheart Didekat Pintu Siapa Ini Ini Liesel Sabar Ini Shadowheart Gue Tempatin Didekat Pintu Disini Terus Habis Itu Gale Gue Tempatin Disini Setelah Yaitu Gue Angkat Ini Tekan Lama Lama Disini Tekan Lama Lama Di Chess Dan Gue Rotet Sedikit Menghalangi Pintu Karena Habis Ini Musuh Bakalan Ngecek Ruangan Ini Cuy Gara Gara Kita Masuk Tadi Jadi Jangan Sampai Dia Masuk Ke Ruangan Ini Dengan Adanya Chess Itu Dia Bakalan Terstuck Disitu Jadi Nggak Bisa Masuk Jadi Kita Bisa Habis Itu End Buka Dia Buka Disini Terus Kita Bisa Nyari Kesempatan Untuk Surprise Attack Disini Asal Jangan Sampai Kelihatan Cuy Kalau Kelihatan Ya Bisa Nggak Jadi Surprise Attack Kita Surprise Attack Dulu Disini Jadi Agak Tricky Disini Sebenarnya Lebih Gampang Ya Kalau Kalian Mau Kalian Bisa Low Save Nanti Musuh Nggak Bakalan Ngecek Ruangan Ini Dan Kalian Bisa Buka Sendiri Pintunya Dan Ngelakuin Surprise Attack Dari Situ Cuman Gue Praktikan Ini Kalau Gue Nggak Luat Save Nah Setelah Kita Dapat Surprise Attack Kalian Bisa Serang Ini Biar Ngancurin Semua Musuh Yang Ada Disini Nah Boom Kalian Bisa Lihat Ini Sudah Tinggal Dua Ya Musuh Nya Tersisa Nah Tinggal Dihabisin Aja Seperti Biasa Gitu Dihabisin 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 Kalian Biasa 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 Aja Loot Loot Semua Yang Ada Disini Yang Mati Disini Setelah Setelah Di ruangan Bagian North Kalian Bisa Hide Dulu Baru Save Baru Baru Kalian Bisa Buka Pintu Ini Dengan Berinteraksi Dengan Lever Ini Oke Ungroup Terus Habis itu Kita Dekati Penjaga Ini Kalau Sudah Dekat Baru Kita Aktifkan Turn Base Mode Biar Kita Bisa Hentikan Waktu Dia Nggak Gerak Dan Kita Coba Dekati Dia Dari Belakang Dan Lakukan Surprise Attack Ya Ini Udah Gampang Banget Sebenarnya Satu Orang Doang Jadi Kalian Bisa Selesaikan Disini Terus Kalian Bisa Dapat 15 XP Dari Mengalahkan Musuh Ini Dan Kalian Bisa Loot Dan Dapatkan Kunci Untuk Membuka Ruangan Disebelah Ini Ini Untuk Keluar Aja Sih Tapi Kalian Bisa Cek Untuk Ruangan Ini Ini Banyak Makanan Makanan Disini Kalian Bisa Loot Semua Yang Ada Disini Dan Setelah Diloot Semua Kalian Bisa Keluar Dari Ruangan Ini Menuju Ke Ruangan Berikutnya Ruangan Berikutnya Tinggal Lurus Saja Di Bagian Sebelah South Nah Di Ruangan Ini Kita Bakalan Menemukan Banyak Banyak Buku Kalian Bisa Loot Semua Buku Disini Dan Membacanya Satu Satu Dan Yang Sebenarnya Tujuan Kita Disini Adalah Membuka Kunci Untuk Pintu Selanjutnya Disini Dia Punya Cuman Kalian Lebih Bagus Save Dulu Karena Bisa Saja Ability Check Kalian Gagal Semua Disini Jadi Dia Punya Tombol Sembunyi Ada Disini Nah Ini Dia Tombol Untuk Membuka Pintu Di area Selanjutnya Kalian Bisa Operasikan Level Ini Untuk Membuka Area Selanjutnya Area Itu Kalau Kita Keluar Dari Ruangan Ini Di Sebelah Sini Itu Bakalan Terbuka Dan Kita Bisa Masuk Ke Area Sebelah Sini Oke Setelah Itu Kalian Dapat 10 XP Jangan Jangan Lupa Banyak Chess Disini Kalian Bisa Loot Semuanya Setelah Itu Kalian Bisa Ngumpul Di bagian Tengah Setelah Itu Kalian Bisa Save Disini Dan Ungroup Dulu Biarkan MC Kalian Aja Yang Lakuin Ini Kalian Bisa Pergi Ke Arah Sebelah South Disini Bisa Buka Pintunya Disini Yang Tidak Terkunci Intinya Pintu Yang Tidak Terkunci Jadi Kalian Bisa Masuk Disini Tapi Hati Hati Banyak Sekali Jebakan Disini Jadi Kalian Ikuti Gerakannya Ini Intinya Jangan Sampai Membuka Sorkopagus Sini Jangan Sampai Karena Kalau Kalian Buka Langsung Jebakannya Aktif Semua Ini Kita Loot Dulu Semua Sorkopagus Selain Yang Di Tengah Ini Karena Ada Beberapa Sword Sword Terus Kita Bisa Loot Juga Yang Bagian Sini Hati 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 Nah Ini Pintunya Yang Di Bagian Pertama Itu Tadi Jadi Tidak Usah Dipaksa Buka Disini Sudah Tinggi Kok Tidak Worth Terus Habis Itu Kalian Bisa Loot Yang Disorkopagus Yang Ini Dan Terakhir Yang Ini Kita Bisa Dapat Soulcoin Nah Ini Soulcoin Dari Soulcoin Ini Bakalan Berguna Banget Buat Companion Kita Selanjutnya Jadi Jangan Sampai Dijual Jangan Sampai Hilang Jangan Sampai Send To The Game Simpan Saja Disini Nanti Kita Bakalan Kasih Soulcoin Ini Ke Companion Kita Selanjutnya Oke Nah Setelah Itu Baru Kita Mau Loot Yang Surkopagus Yang Di Tengah Ini Dengan Cara Kita Bisa Ketengah Disini Terus Save Otomatis Baru Masuk Ke Turn Base Mode Habis Itu Kita Loot Setelah Di Loot Jebak Jebakannya Bakalan Aktif Sementara Jangan Sampai Di End Turn Jangan Sampai Kita Take All Saja Dulu Semua Loot Loot Terus Habis Itu Kita Buruan Langsung Cabut Kalau Bisa Pakai Dash Kalau Bisa Pakai Dash Nah Setelah Itu Baru Kita Bisa Exit Turn Base Mode Dan Kalian Bisa Lihat Jebakannya Kalau Aktif Gimana Boom Rusak Kalau Kita Di Dalam Situ Anjir Oke Senjata Yang Kita Dapatkan Tadi Kita Bisa Kasih Ke Shadow Heart Untuk Dia Pakai Karena Shadow Heart Selain Bisa Pakai Mace Dia Juga Bisa Pakai Spear Jadi Ini Cocok Buat Shadow Heart Oke Setelah Itu Kita Masuk Ke Ruangan Berikutnya Kita Kan Udah Dapat Kunci Tadi Dari Loot Servak Yang Di Sebelah Tadi Setelah Itu Kita Masuk Disini Jangan Lupa Loot Semua Skeleton Yang Ada Disini Karena Sebentar Lagi Kita Bakalan Lawan Dia Jadi Diloot Semua Saja Dulu Intinya Diloot Tapi Jangan Sampai Pencet Tombol Yang Ini Itu Nanti Terakhir Baru Kita Pencet Nah Disini Ada Chest Kita Dapat Nah Setelah Semuanya Diloot Habis Itu Kita Bakalan Pergi Ke Ruangan Sebelah Sini Untuk Mendapatkan Solcoin Lagi Dan Approve Dan Inspirasi Ada Disini Semua Kita Loot Sarkopagus Dulu Ini Disini Ada Solcoin Dan Kita Chast Disini Ada Scroll Scroll Kita Kasih Ke Gale Aja Itu Yang Scroll Scroll Nah Ini Untuk Shield Gale Bisa Pakai Jadi Lumayan Untuk Menambahin AC Armor Class Class Dan Setelah Kita Bisa Baca Buku Yang Ada Disini Cuy Jangan Lupa Disave Karena Nanti Bakalan Ada Ability Check Nah Ability Check Ini Kalian Bisa Pilih Arkana Atau Strange Strange Gue Pilih Strange Karena Untung Untungan Aja Sebenarnya Ini AC Tinggi Desainya Tinggi Sekali Kalian Bisa Pakai Inspirasi Kalian Sebanyak Mungkin Yang Kalian Bisa Biar Bisa Lolos Dari Ini Ini Agak Sulit Memang Jadi Safe Coming Itu Perlu Setelah Itu Ada Arkana Check Eh Sorry Religion Check Lagi Kita Bisa Pake Ability Check Disini Lagi Setelah Sukses Shadow Heart Bakalan Approve Disini Dan Bakalan Dapat Inspirasi Dari Gale Karena Dia Masuk Ke Saga Sage Terus Kita Dapat Inspirasi Poin Lagi Dari Shadow Heart Dan Kita Bakalan Dapat Spell Scroll Nah Setelah Itu Kita Boleh Hide Disini Semua Terus Saving Terus Habis Itu Kita Ungroup Dan Pisah Pisah Semua Posisi Dari Kita Punya Karakter Untuk MC Gue Tempatin Disitu Terus Untuk Si Liesel Gue Tempatin Dis Sekitar Disini Terus Untuk Gale Gue Tempatin Di bagian Sini Jadi Jadi Kita Bakalan Lawan Skeleton Habis Ini Makanya Kita Tempatin Dulu Semua Di Posisinya Masing Dan Untuk Shadow Heart Gue Tempatin Di Posisi Yang Bakalan Pencet Tombol Oke Kalau Udah Siap Kalian Save Dan Pencet Tombolnya Oke Setelah Itu Skeleton Bakalan Muncul Dia Punya Penglihatan Dan Kita Bisa Mulai Surprise Attack Dari MC Kita Dan Setelah Itu Kita Mulai Lagi Laisel Untuk Memulai Serangannya Dan Setelah Itu Kita Mulai Lagi Ke Gale Kita Serang Dia Pakai Magic Missile Oke Nice Setelah Itu Shadow Heart Kita Taruh Disini Coba Pakai Golding Board Bisa Nggak Ya Oke Nah Kayaknya Udah Mulai Semua Dan Menurutku Setelah Kalian Bisa Ngelain Ini Kayaknya Menurutku Udah Gampang Sekali Untuk Dijalanin Jadi Kalian Bisa Nerusin Aja Ya Karena Setelah Kita Bakalan Long Rest Jadi Gunain Semua Skill Yang Kalian Punya Karena Bakalan Kembali Lagi Seperti Semua Karena Kita Bakalan Long Rest Setelah Itu Kita Bisa Cek Ruangan Ini Ambil Dia Punya Chest Disini Ada Amulet Speak to the dead Speak with dead Jadi Kalian Bisa Lakukan Interogasi Dari Mayat Mayat Yang Udah Mati Intinya Jangan Sampai Mayat Mayat Terbakar Hangus Atau Pokoknya Mayat Masih Utuh Gitu Dan Gak boleh Juga Mayat Kenok Atau Belum Mati Pokoknya Udah Mati Dan Dia Masih Fresh Mayat Kalian Bisa Speak to the dead Tapi Ada Beberapa Mayat Yang Gak Bisa Gak Mau Bicara Gitu Ada Beberapa Mayat Yang Mau Bicara Jadi Hati Hati Dalam Memilih Nanti Gue Bakalan Tunjukin Yang Mana Mayat Yang Mau Bicara Yang Mana Mayat Yang Gak Bicara Terus Habis Itu Kita Bisa Cek Sarkopagus Ini Untuk Memulai Percakapan Dengan Withers Jadi Kalian Bisa Ngobrolin Apapun Sama Dia Untuk Sekarang Yang Penting Jangan Di Attack Jangan Dibunuh Si Withers Ini Karena Dia Punya Jasa Service Yang Sangat Sangat Penting Buat Kalian Jadi Jasanya Dia Ini Ada Dua Kalian Bisa Beli Dengan Kalian Bisa Nambah Orang Atau Nambah Companion Dari Dia Terus Kalian Juga Bisa Ganti Kelas Dari Dia Jadi Ini Karakter Yang Penting Banget Jadi Jangan Sampai Kalian Attack Atau Lakuin Hal Yang Buruk Sama Dia Atau Ngusir Dia Dari Camp Itu Jangan Sampai Gitu Ya Setelah Itu Kalian Bisa Cek Sorka Bagus Nya Si Wither Sini Piras Ya Dari Sini Oke Jadi Isinya Itu Soul Coin Lagi Kalian Bisa Simpan Baik Baik Terus Habis Itu Kita Bisa Mulai Long Race Oke Gue Mau Pakai Shadow Heart Dulu Karena Gue Mau Ganti Kelas Shadow Heart Kita Bisa Ketemu Sama Wither Di Bagian Kanan Sini Kita Bisa Bicara Sama Si Wither Untuk Mengubah Kelas Si Shadow Heart Ya Mungkin Bahasa Bahasi Dulu Di Awal Setelah Itu Kalian Bisa Pilih Di Bagian Bawah Ini Can You Help Me Change My Class Jadi Kita Bakalan Change Class Disini Untuk Domainnya Kita Pakai Light Domain Disini Ada Warding Flare Jadi Dia Bakalan Ngelindungi Kita Kalau Misalnya Kita Diserang Bakalan Membuat Musuh Jadi Disadvantage Biar Serangannya Jadi Miss Itu Makanya Gue Suka Ini Light Domain Terus Untuk Ability Gue Clear Dulu Untuk Strange 10 Otomatis Gue Kasih Clear Dulu Dah Intinya Strange Nggak Nggak Berfokus Ke Shadow Heart Untuk Death Trity Gue Kasih 16 Terus Wisdom Gue Kasih 16 Juga Strange 10 Dan Dexterity Gue Jadi 14 Dan Konstitusi 15 lah Gue Kasih Bonus Disini Ini 10 10 14 16 Sama Charisma 10 Oke Harusnya Sudah Bagus Ini Karena Wisdom Itu Biasa Buat Cleric Konstitusi Buat HP Dan Yang Tidak Terlalu Diputuhkan Disini Intelligent Otomatis Karena Untuk Ability Disini Gue Pake History Bukan History Lebih Bagus History Sama Medicine Aja Oke Karena Kalau persuasif Ada main Karakter Yang Urus Saya Kira Udah Cocok Seperti Ini Jadi Kalau Kalian Mau Kostum Juga Gak Apa Oke Kita Mulai Dari Karakter Utama Dulu Untuk Ningkatin Level Karena Gue Bisa Udah Bisa Ningkatin Level Ke Level 3 Disini Jadi Untuk Level 3 Gue Pake Subclass Masih Tetap Di Battle Battle Master Dan Untuk Maneuver Gue Pilih Trip Attack Pushing Attack Disarming Attack Jadi Ketiga Ini Merupakan Main Attack Yang Paling Berguna Banget Untuk Pushing Attack Itu Sendiri Kita Bakalan Bisa Mendorong Musuh Dari Namanya Saja Pushing Attack Kalian Bisa Lihat Disitu Penjelasannya Bakalan Mundur Sebesar 4,5 Meter Jadi Bakalan Bisa Jatuh Kalau Semisal Ada Di Jurang Trip Attack Ini Bakalan Buat Musuh Jadi Prone Jadi Biar Dia Tidak Bisa Nyerang Lagi Dan Lebih Gampang Diserang Kalau Dia Lagi Prone Begitu Dan Ya Kayaknya Udah Gitu Aja Deh Accept Terus Lanjut Si Leisel Juga Pake Fighter Level 3 Sama Seperti Main Karakter Trip Attack Pur Casing Attack Sama Disarming Attack Untuk Saat Ini Gue Masih Pake Leisel Jadi Ada Dua Fighter Di Parti Gue Oke Untuk Sigel Gue Bakalan Ulang Lagi Dia Untuk Ubah Kelasnya Dari Level 1 Jadi Untuk Di Level 1 Ini Gue Bakalan Pake Wizard Level 1 Dan Nanti Seterusnya Sorcerer Dan Untuk Cantrips Ini Gue Pilih Yang Shocking Grabs Karena Nanti Gue Bakalan Pake Ini Nanti Di Act 3 Firebolt Terus Ray Of Frost Jadi Ketiga Ini Yang Penting Buat Untuk Pertama Terus Untuk Spell Ini Gue Atur Dari Awal Long Stride Otomatis Yang Pertama Terus Magic Armor Magic Missile Thunder Wave Dan Terakhir Kalian Bisa Pilih Chromatic Orb Atau Bisa Pilih Yang Lain Sini Bisa Pilih Ice Knife Juga Bisa Ya Ice Knife Gak Gak Bisa Terus Untuk Mr. Otomatis Nah Untuk Ability Point Di Sini Kalian Bisa Ningkatin Plus 2 Itu Di Charisma Dan Plus Satunya Itu Untuk Intelligent Karena Kalau Intelligent Kan Itu Untuk Membuat Si Class Wizard Ini Bisa Mempelajar Itu Memprepare Spell Lebih Banyak Lagi Terus Untuk Charisma Ini Khusus Untuk Sorcerer Jadi Gue Bakalan 17 Ke Charisma Karena Nanti Kan Ada Item Sendiri Untuk Charisma Terus Untuk Wisdom Gue Kasih 10 Untuk Jaga Jaga Untuk Constitution Desturity Sama Strength Terserah Kalian Kalian Mau Wisi Yang Mana Tapi Menurutku Pilihan Pertama Itu Constitution Untuk Meningkatkan HP Tentu Saja Strange Kan Sudah Ada Potion Nanti Kalau Memang Perlu Ditambah Cuman Menurutku Memang Untuk Wizard Sorcerer Itu Nggak Perlu Ada Strength Sama Sekali Terus Untuk Ability Skill Ini Gue Bakalan Pilih Najur Otomatis Terus Religion Terus Gue Bakalan Hilangin Insight Gue Bakalan Pilih Investigation Karena Ini Yang Paling Biasa Didapati Kalau Kita Keliling Goa Dan Semacam Dungeon Dan Semacam Oke Sepertinya Sudah cukup Bagian Sini Masuk Ke Level 2 Level 2 Gale Ini Gue Bakalan Terusin Kemulti Clash Masuk Ke Level Sorcerer Untuk Cantrips Ini Gue Bakalan Close Dulu Ini Gue Pilih Yang Gue Belum Pelajarin Miner Illusion Paling Penting Otomatis Jadi Bisa Men Distract Si Musuh Mage Hand Juga Poison Juga Sebenarnya Penting Sama Ini Yang Bound Terus Yang Ini Spell Gue Bakalan Pilih Utility Saja Lebih Bagus Enhance Lead Sama False Life Juga Bagus Jadi Kalian Bisa Pilih Terserah Kalau Yang Ini Karena Sudah Ada Yang Penting Sudah Terpilih Jadi Kalian Pilih Sesuai Dengan Kebutuhan Kalian Gitu Yang Gue Pilih Ini Aja Untuk Spell Untuk Subs Clash Itu Gue Pilih Dragonic Resilence Karena Dia Ningkatin Armor AC Jadi 13 Sama HP Tiap Naik Level Sebenarnya Yang Subclass Lain Juga Bagus Cuman Gue Nggak Temperatus Magic Sama Well Magic Ini Gue Kurang Minat Ya Biasanya Gue Kalau Sorcerer Pasti Pakai Dragonic Bloodline Karena Dia Punya Ancest Ancestry Jadi Dari Sini Kita Bisa Ningkatin Spell Magic Kita Untuk Elemen Lightning Di Level 6 Nanti Karena Nanti Di Level 6 Ada Spell Lightning Yang Sangat OP Dan Kalau Kita Pilih Ini Power Spell OP Tersebut Bakalan Meningkat Lagi Jadi Ini Makanya Gue Pilih Dragon Bloodline Dragonic Bloodline Kalian Bisa Pilih Yang Fire Juga Sebenarnya Karena Kebanyakan Spell Itu Elemennya Api Cuman Untuk Saat ini Gue Bakalan Pilih Lightning Karena Nanti Gue Bakalan Pake Terlalu Sering Spell Lightning Gue Accept Saja Disini Untuk Level 3 Untuk Sorcerer Level 2 Itu Untuk Otomatis Gue Bakalan Ningkatin Lagi Level Sorcerer Dan Gue Bakalan Pilih Spell Yang Gue Butuh Aja Disini Jadi Terserah Kalian Mau Pilih Man Intinya Untuk Metamagic Kalian Harus Pilih Twin Magic Sama Distance Spell Sama Twin Spell Karena Di Twin Spell Kalian Bisa Gunakan 2 Kali Spell Dalam 1 Turn Jadi Jadi Nanti Ada Beberapa Spell Yang Bisa Dipilih Untuk Digunakan 2 Kali Dalam 1 Kali Turn Ada Beberapa Spell Tapi Nggak Semua Spell Untuk Distance Spell Ini Bakalan Dari Namanya Saja Bakalan Ningkatin Jarak Pandang Kalian Untuk Lerik Untuk Shadow Heart Ini Gue Atur Ulang Dulu Sedikit Ini Otomatis Gue Perlu Bless Guelding Bolt Terus Sanctuary Terus Inflict Wound Command Sama Ya Itu Aja Sih Yang Lainnya Jangan Dulu Karena Ini Masalahnya Konsentrasi Ini Cuy Kalau Buff Yang Lain Harus Pakai Konsentrasi Jadi Kalau Misal Gue Pakai Bless Berarti Spell Yang Lain Nggak Berguna Karena Pasti Konsentrasinya Langsung Off Oke Kayaknya Seperti itu Dulu Untuk Level up Kayaknya Udah semua Level up Semua Disini Jadi Jadi Habis Ini Kita Bakalan Ngomong Ngomong Dulu Sama Kompanion Kompanion Yang Lain Kita Bisa Mulai Dari Astorion Dulu Pilih I Will Say The Same To You Lalu Not Sure How Would You Like To Go Terus Decapitation Sounds Good Actually Jadi Dari Ini Kita Bisa Dapat Approve Dari Astorion Mungkin Untuk Komponen Komponen Lainnya Belum Ada Approve Approve Yang Baru Jadi Kalian Bebas Mau Ngobrol Apapun Sama Mereka Oke Setelah Itu Kita Bisa Long Res Kita Bisa Pake Auto Select Saja Langsung Full Res Oke Gue Mau Selesaikan Juga Untuk Episode Walt Rook Baldur's G3 Kali Ini Jadi Gue Terima kasih Banyak Baik Kalian Yang Udah Nonton Sampai Akhir Sampai Ketemu Di Episode Selanjutnya Die Die Harusnya Kan Bye T Sampai Sampai Sampai